Selamat datang di channel 1 Janinan tempat belajar menuju pinta Pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan latihan soal kelas 4 Tema 4 bagian 2 Langsung saja kita masuk ke materi IPS KD 3.3 Nomor 1 Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan A. Ekonomi Jika B. Kegiatan produksi adalah Kegiatan yang menghasilkan produk atau barang Yang C. Kegiatan distribusi adalah Penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia Yang D. Kegiatan konsumsi adalah Kegiatan dengan tujuan menghasilkan nilai guna Kita masuk ke nomor 2 Faktor penyebab keragaman aktivitas ekonomi penduduk Indonesia adalah A. Beragamnya tingkat pendidikan B. Beragamnya jenis kelamin C. Beragamnya sumber daya alam D. Beragamnya kondisi alam Jawabannya adalah C. Beragamnya sumber daya alam Nomor 3 Profesi yang banyak terdapat di daerah pegunungan adalah A. Petani jagung B. Pemetik teh C. Melayan D. Dokter Profesi yang banyak terdapat di daerah pegunungan yaitu B. Pemetik teh Kita lanjut ke nomor 4 Yang termasuk pekerjaan di bidang jasa adalah A. Petani B. Peternak C. Pengacara D. Pedagang Yang termasuk pekerjaan di bidang jasa yaitu C. Pengacara Kita lanjut ke nomor 5 Jenis pekerjaan yang terdapat pada kegiatan produksi adalah A. Guru B. Petani tambak C. Montir sepeda D. Pengacara Jawabannya adalah B. Petani tambak Nomor 6 Profesi yang terdapat pada lingkungan sekolah Adalah titik-titik A. Guru Kepala sekolah Wali murid B. Guru Penjaga sekolah Kepala sekolah C. Guru Kepala sekolah Pedagang D. Guru Kepala sekolah Penjaga pasar Jawabannya adalah B. Guru Penjaga sekolah Dan kepala sekolah Kita lanjut masuk ke nomor 7 Indonesia disebut negara agraris Karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai titik-titik A. Buru pabrik A. Buru pabrik B. Nelayan C. Petani D. Guru Jawabannya adalah C. Petani Nomor 8 Orang yang tidak mempunyai pekerjaan disebut dengan titik-titik A. Tunah aksara B. Tunah karya C. Tunah aksara D. Tunah wisma Jawabannya adalah B. Tunah karya Jika A. Tunah aksara Yaitu Orang yang tidak dapat membaca dan menulis Yang C. Tunah wisma Yang C. Tunah wisma adalah Orang yang tidak dapat berbicara Sedangkan yang D. Tunah wisma adalah Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap Kita lanjut masuk materi SBDB KD 3.1 Nomor 1 Teknik gambar dengan cara menggosok Sehingga menimbulkan kesan gelap, terang, atau tebal tipis Dinamakan teknik titik-titik A. Arsir B. Dusel C. Plakat D. Aquarel Jawabannya adalah Teknik B. Dusel Atau gosok Jika A. Teknik arsir Yaitu Teknik menggambar dengan menggunakan garis sejajar Atau menyilang Untuk menentukan gelap terang objek suatu gambar Yang C. Teknik plakat adalah Teknik melukis dengan menggunakan dasar cat akrilik Cat air atau cat minyak dengan sapuan warna yang tebal Yang D. Teknik aquarel adalah Teknik melukis dengan menggunakan cat air dan sapuan warna yang tipis Sehingga lukisan terkesan transparan atau tembus pandang Kita lanjut ke nomor 2 Gambar kasar bersifat sementara Baik di atas kertas maupun di atas kanvas Untuk dibuat lukisan disebut titik-titik A. Pola B. Sketchup C. Media D. Desain Jawabannya adalah B. Sketchup Jika A. Pola Bentuk yang memiliki keteraturan Baik dalam desain Maupun gagasan abstrak Sedangkan yang C. Media adalah Tempat untuk mengapresiasikan gambar yang ada dalam pikiran D. Desain adalah Rancangan dari suatu produk atau benda yang akan dibuat Kita lanjut ke nomor 3 Yang bukan peralatan untuk membuat gambar sketch Adalah titik-titik A. Keyboard B. Pensil C. Kertas D. Rapido Jawabannya adalah A. Keyboard Kita lanjut ke nomor 4 Suatu bentuk pengakuan, penghargaan, atau penilaian untuk sebuah karya seni Berupa objek yang dapat dinikmati dengan melihat dan merasakan disebut titik-titik A. Keindahan karya seni B. Pengakuan karya seni C. Apresiasi karya seni D. Penghargaan karya seni Jawabannya adalah C. Apresiasi karya seni Nomor 5 Salah satu manfaat apresiasi seni adalah Titik-titik A. Menumbuhkan sikap acuh karya seni B. Memahami karya seni dari segala sisi C. Sebagai sarana penilaian dan persaingan D. Sarana persaingan antar seniman Manfaat apresiasi seni yaitu B. Memahami karya seni dari segala sisi Nomor 6 Gambar yang digunakan sebagai sarana mengungkapkan kejadian adalah Titik-titik A. Gambar ilustrasi B. Gambar ekspresif C. Gambar poster D. Gambar imajinatif Jawabannya adalah A. Gambar ilustrasi Jika B. Gambar ekspresif adalah Gambar yang dibuat secara bebas Sesuai imajinasi seniman terhadap objeknya Yang C. Gambar poster adalah Karya seni yang memuat gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil Yang D. Gambar imajinatif adalah Gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pelukisnya sendiri Kita lanjut ke nomor 7 Langkah pertama ketika membuat gambar ilustrasi adalah Titik-titik A. Menggambar sketsa B. Mewarnai gambar C. Menentukan tema atau gagasan D. Menentukan gaya dan komposisi gambar Langkah pertama membuat gambar ilustrasi yaitu C. Menentukan tema atau gagasan Jika menggambar sketsa Terdapat di langkah keempat Yang mewarnai gambar Terdapat di langkah kelima Menentukan gaya Terdapat di langkah dua Dan komposisi gambar itu Terdapat di langkah tiga Terima kasih Sudah mampir di channel 1 Senenan Semoga anak yang belajar di channel ini Bisa menjadi anak yang pintar Berbakti kepada orang tua Serta berguna bagi agama manusia dan bangsa Amin